Assalamualaikum, selamat datang di channel Dapur Serba Bisa Di video kali ini saya akan membuat channel Nah mau tau cara buatnya, tonton videonya sampai habis ya Dan jangan lupa subscribe, like, komen channel youtube Dapur Serba Bisa Agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami Terima kasih Langkah pertama kita siapkan wajan, gunakan wajan yang anti lengket ya Kemudian tambahkan dengan 100 gram tepung beras, saya menggunakan merek bola Kemudian tambahkan dengan 1 sendok makan gula pasir dan setengah sendok teh garam Aduk-aduk asal tercampur merata 100 ml air jus pandan, ini saya ambil dari 5 lembar daun pandan Potong kecil, tambahkan dengan 100 ml air Blender, saring, ambil airnya aja ya Kita masukkan air jus pandannya ini bertahap aja Sedikit demi sedikit, sambil terus kita aduk-aduk Kemudian tambahkan dengan 200 ml santan Untuk santannya ini saya ambil dari 1 sakset santan instan atau setara dengan 65 ml Kemudian saya tambahkan dengan air sampai mencapai 200 ml ya Dan masukkan santannya bertahap aja Kemudian ini kita masak, kita gunakan api sedang condong ke kecil Jangan lupa untuk terus diaduk agar nggak gosong bagian bawahnya ya Kita masak sampai mengental, kemudian membentuk sebuah adonan dan tidak lengket di wajannya Karena menurut saya ini warnanya kurang hijau Saya tambahkan dengan sedikit atau secukupnya pasta pandan dan sedikit warna coklat tua ya Kemudian ini kita aduk-aduk sampai mencapai warna yang kita inginkan Ini opsional, boleh diberi pasta atau tidak sesuai selera aja Kemudian ini lanjut kita masak sampai matang Bisa dilihat ini sudah mulai mengental Seperti ini sudah cukup, sudah tidak lengket di wajannya dan membentuk suatu adonan Kemudian ini kita angkat, kita pindahkan ke tempat yang lain Kita biarkan adonan ini dingin suhu ruang, baru boleh kita gunakan ya Sambil menunggu adonan ini dingin, kita buat saus gula merahnya Siapkan 250 gram gula merah 2 sendok makan gula pasir Setengah sendok teh garam Satu lembar daun pandan yang sudah disimpul Dan setengah sendok makan tepung maizena ya Kemudian untuk airnya saya menggunakan 200 ml Kita masukkan airnya bertahap aja sambil kita aduk-aduk agar tepung maizena nya larut Kemudian kita masak menggunakan api sedang Kita masak saus gula merah ini sampai semua gula larut dan mendidih meletup-meletup Karena menurut saya ini kurang kental Akan saya tambahkan dengan 1 sendok makan tepung maizena Kemudian saya larutkan dengan secukupnya air ya Kemudian ini kita aduk-aduk dan kita masukkan ke dalam sausnya Kita masak lagi sampai mengental, mendidih, meletup-meletup Nah ini sudah mengental, mendidih, meletup-meletup Kemudian kita matikan api kompornya Kita angkat Kemudian saring untuk memastikan benar-benar gak ada bagian yang kotor dari gula merahnya Saus gula merahnya sudah jadi, ini kita sisihkan terlebih dahulu Kemudian kita membuat baluran kelapanya Siapkan 200 gram kelapa parut setengah tua Dan untuk kulitnya kita kupas ya Dan tambahkan dengan setengah sendok teh garam Kita aduk-aduk sampai tercampur merata Sampai garamnya itu merata di baluran kelapanya Setelah tercampur merata, tambahkan dengan satu lembar daun pandan yang sudah disimpul Dan ini siap untuk kita kukus Sebelumnya saya sudah memanaskan kukusan terlebih dahulu Kita kukus baluran kelapa parutnya Kita kukus dengan waktu sekitar 15 menit atau sampai matang Ini bertujuan agar nanti kelapa parutnya gak mudah basi ya Setelah 15 menit dikukus Ini baluran kelapa parutnya sudah matang Sudah bisa digunakan Seperti ini ya Kita angkat dan kita sisihkan terlebih dahulu Kita kembali ke adonan yang sudah kita diamkan tadi Ini sudah dingin suhu ruang Kemudian kita tambahkan dengan 150 gram tepung tapioca Kita uleni menggunakan tangan Sebelumnya saya sudah cuci tangan terlebih dahulu ya Kita uleni sampai benar-benar semuanya tercampur merata Nah ini sudah tercampur merata Kalau dirasa lengket di tangan seperti ini gak apa-apa ya Tinggal kita bersihkan kemudian kita cuci tangan kembali Setelah kita cuci tangan kita baluri tangan kita menggunakan tepung tapioca Kemudian kita ambil sedikit adonannya Kurang lebih segini ya Kalau mau ditimbang juga boleh Bebas aja Ini saya kira-kira aja Kemudian kita ambil pisau puding Atau menggunakan garbu juga boleh Kita pipihkan pelan-pelan aja Setelah dirasa pipih Kemudian motifnya sudah timbul Tinggal kita gulung seperti ini Bisa dilihat ya Cantik banget Lucu banget bentuknya Dan ini mudah dan gak lengket Kalau dirasa tangan kita lengket Saat memegang adonan Boleh kita gunakan sarung tangan plastik seperti ini Kita ambil sebagian adonan Kemudian kita pipihkan juga Setelah pipih Kemudian kita gulung ke dalam Seperti ini Kita lakukan seperti ini Sampai semua adonannya habis ya Nah ini sudah selesai Saya cetak semua Hasilnya seperti ini Ini boleh kita rebus Sebelumnya saya sudah mendidikan air terlebih dahulu Dan saya tambahkan dengan satu lembar daun pandan Untuk apinya Gunakan api sedang aja Condong ke kecil ya Agar nanti motifnya itu gak beleber Setelah airnya panas Atau mendidih Kita masukkan Cenil yang sudah kita gulung tadi Kemudian ini kita masak Sampai matang Ditandai dengan semua kue cenilnya itu terapung di atas permukaannya Nah ini kue cenilnya sudah matang Sudah naik di atas permukaan air Kemudian kita ambil kita saring dan kita masukkan ke dalam baluran kelapa yang sudah kita kukus tadi Kalau mau ditaruh di dalam wadah Gak langsung dibaluri kelapa juga boleh ya Tapi nanti sedikit lengket Nah kita baluri seperti ini Sampai merata Masya Allah ini harum banget ya Harum pandannya itu benar-benar berasa Dan warnanya itu cantik banget Ini cocok sekali buat ide jualan Atau buat takjil buka puasa juga boleh ya Cara membuatnya juga mudah Tidak memerlukan alat-alat khusus Dan ini cukup ekonomis Nah kita tata ke dalam daun pisang Kemudian kita beri saus gula merahnya Untuk saus gula merahnya ini memang sedikit cair ya Gak begitu kental Kalau ingin lebih kental Boleh ditambah dengan tepung maizena Saya akan cobain Bismillahirrahmanirrahim Hmm Masya Allah ini enak banget ya Ini mantep banget Rasanya itu kenyal lembut Meskipun kenyal itu gak yang kenyal alot Kenyal tapi lembut Kemudian manis gurih Pandannya benar-benar berasa dan wangi banget Ini recommended ya Ini enak banget Selamat mencoba di rumah ya Terima kasih sudah menonton Semoga video ini bermanfaat Dan sampai ketemu di video-video kami selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya